selamat datang di channel wilayah tutorial berikut ini saya bagikan kepada anda cara mengembalikan keyboard seperti semula di hp realme jadi buat anda yang mungkin merasa mengalami perubahan pada keyboard di hp realme anda karena anda telah mendownload pada beberapa aplikasi di hp realme anda aplikasi keyboard ya kemudian udah kalian ubah-ubah nah untuk mengembalikannya ke keyboard seperti semula bisa ikuti langkah di video ini nah disini langsung aja ke tutorialnya untuk langkah yang pertama disini kita bisa langsung masuk aja di bagian setelan pada hp realme nya dan kemudian kalian tinggal masuk aja di bagian sistem ada juga di tipe realme lainnya itu yang di bagiannya itu pengaturan tambahan untuk masuk di bagian pengaturan keyboard nanti kalian bisa sesuaikan saja tetapi bagi anda yang kesulitan untuk menampilkan sebuah keyboard atau pengaturan keyboard kalian tinggal ketuk aja di telusuri setelan ini dan kalian tinggal ketik aja kata kunci keyboard dan nanti kalau kalian sudah menemukan langsung aja kalian pilih ya nah disini saya pilih aja lewat sistem kita pilih kemudian kita pilih bahasa dan masukan ini kemudian saat ini itu sudah berada di keyboard ya dan untuk melihat opsi yang dipilih kita bisa langsung pilih aja keyboard virtual ini dan disini akan ditampilkan beberapa keyboard yang ada di hp realme ini nah selanjutnya kalian tinggal pilih aja kelola keyboard virtual ini dan yang biasa digunakan pengguna hp realme untuk keyboardnya itu yang keyboard ini jadi nanti kalian bisa non aktifkan saja pada keyboard yang tidak kalian inginkan jadi tinggal non aktifkan kemudian kalian sisakan aja pada keyboard yang keyboard ini teman-teman jadi seperti itu tetapi tidak kalian non aktifkan juga tidak masalah ya jadi nanti kalian bisa tampilkan keyboard disini tuh ada icon seperti keyboard di pojok kanan bawah ini ya jadi ketika di klik dia akan menampilkan beberapa opsi keyboard ya yang bisa kalian pilih nah disini kalian bisa langsung mengubahnya lewat sini tanpa harus masuk ke bagian pengaturan tetapi kalau tidak menginginkan adanya icon ini silakan kalian non aktifkan semua keyboard yang muncul jadi kalian sisakan aja yang keyboard apabila anda telah banyak mendownload aplikasi keyboard dari playstore atau dari sumber lainnya jadi seperti itu ya teman-teman untuk mengembalikan keyboard seperti semula semoga bermanfaat sekian dan terima kasih